Sehingga ekonomi dia itu mampu menjamin masa depan terus terbentuk-terbentuk dari orang-orang di sana sampai itu dikesan dan mampu membangkitkan kemiliteran mereka untuk bagaimana nanti merangkul kekuatan dan nanti dia bisa menjajah orang-orang di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sekalian kelas-kelas Saya cinta sebanyak yang kita lanjutkan pasar kita SKI menunjukkan tentang masalah beberapa hal yang menjadi latar belakang penyelenggaraan tanjid atau kebaharuan Dari para kebaharu sudah jauh-jauh hari selama hampir 400 tahun 4 abad atau 5 abad mempelajari tentang hal-hal yang terlihat dengan masalah kemungkinan Islam Jadi Islam kenapa sangat begitu parah setelah jatuhnya kegiat Maka mereka mempelajari agar nanti sekali memadakan gerakan sekali memadakan pembaharannya jangan sampai terjatuh lagi dan menjalani peristiwa yang begitu parah seperti itu Jadi ini melanjutkan beberapa hal kajian beberapa hal penyelitian beberapa yang menjadikan referensi yang menjadi pusat kajian pusat apa namanya menyecatatan apa yang menjadi motivasi mereka untuk agar saya nanti menemukan ide baik dan menurut kalian keadaan ekonomi dan kebudayaan dan peradaban ini menjadi sorotan para pembaru di era setelah tergulingnya bagat oleh orang-orang mulia 1998 yang silam ada beberapa catatan ada keadaan sosial ekonomi yang begitu parah bagi mati Islam di zaman itu di zaman antara tahun sekumat ratusan karena setelah orang-orang Islam apa namanya tergulingkan yang berpusat di Bagdad itu mereka tidak bisa menentukan arah ekonomi dan politik terutama karena mereka itu masih mengendalikan negara mengendalikan negara dan pertahanannya belum mengusung masalah ekonomi kan bagaimana memperbarui militer pun mempertahankan saja masih sulit artinya apa? artinya gara-gara kecil yang dulunya menjadi dari gabungan kekuasaan Bagdad Abasyah lalu dia itu lepas bagaimana bisa mendalikan karena pemimpinan mereka belum matang selama itu dia mengikut ke Abasyah setelah dia lepas maka mereka tidak berpikir bagaimana ini negara kita atau bangsa-bangsa kita itu mengarah maju di saat itulah maka orang-orang barat itu selalu berkelana atau menjelajah tidak hanya berpikir tentang masalah perang kita tapi perang sendiri akan bisa menang apabila dia punya kekuatan maka mereka mencari daerah-daerah baru yang nanti bisa menghasilkan ekonomi dan pergatuan ekonomi serta bagaimana dia punya pengalaman medan untuk nanti misalnya dia akan menjajah dunia-dunia Islam orang Islam tidak mempunyai berpikir seperti itu perang ya perang tapi dia tidak berpikir kalau nanti setiap perang kelahan atau menang itu tidak berpikir orang-orang tidak orang-orang barat berpikir kalau dia perang itu materinya apa saja militer misalnya jagung atau belum tingkat materi perangnya tahap tempurnya pola strategi dalam keperangan kemudian bekal-bekal keperangan itu kan dipikir tidak hanya serbu itu tapi kalau apa tidak nanti menjadi suatu alternatif bukan suatu jatah dari materi sebenarnya kalau perang itu atau menjajah itu juga sudah terhitung sama matematik saya menjajah harus menang begitu tidak spekulasi nyawa masalahnya jadi orang barat berpikir bagaimana setelah dunia Islam itu hancur dan lemah apa yang kita pelajari sehingga nanti kalau kita menjajah atau menguasai orang-orang Islam itu bertahan setelah simbol utama di abad syah itu hancur maka kalau kita nanti menjajah atau menjajah orang-orang Islam itu bagaimana supaya kita termenang tidak tergulikan kembali maka ada beberapa para pendunia artinya dia itu orang-orang yang sering menjajah dunia namanya Christopher Columbus dia itu menemukan bahwa Amerika tahun 1492 dan paswode agama menemukan jalan ke timur melalui Tajuk Harapan tahun 1498 ini sesuatu penemuan yang luar biasa jadi orang-orang disana itu tidak hanya berpikir masalah menjajah lagi tapi bagaimana kekuatan mereka nanti kalau menjajah tetap menang dan berkuasa maka setelah dia pergi ke sana menemukan Amerika Amerika dan kualangan media itu disana banyak kekayaan yang ditemukan betapa besarnya Amerika yang saat ini kamu lihat itu Christopher Columbus juga berpikir jauh-jauh hari kalau kita cuma di Portugis hingga kecil di Eropa kita makan aja harus menjajah kita mau perang aja mantai perangan hal-hal yang jadi kaitannya bekala perangan masih merampas masih mencari tapi ini sesuatu penemuan yang luar biasa sehingga dengan dia menemukan benua Amerika itu membuat bangsa-bangsa barat terutama orang-orang yang punya kaitannya dengan besarnya itu menjadi majin majin karena apa karena dia di dalam melangkah ke depan baik bidang ekonomi perdagangan misalnya baik dia menghubungi negara-negara berkaitan dengan dia misalnya itu saat dia melalui jalur-jalur Islam yang gue ajak oleh orang Islam dia enggak bahkan berkepasan orang-orang Islam karena dia melalui lautan lautan lepas dan saat dia melalui lautan lepas yang menemukan hal-hal kan mempunyai sumber dari sana entah itu sumber dari kekas alam atau sumber dari kekayaan alam emas dan sebagainya dan sebagainya sehingga dia menguasai daerah-daerah lautan yang disitu menjadi jalur-jalur pertama setelah menemukan Amerika ternyata disana banyak galian-galian yang menguntungkan sumber alam kekayaan yang lain yang lain sehingga ini dicatat bahwa orang-orang ini terus mengalami perubahan-perubahan yang drastis maju-mahju yang luar biasa karena ketika dia menemukan benua Amerika kemudian ada selesai di sana dia berdekat kemana saja bebas sehingga tidak melalui pajak melalui pintu-pintu berbank yang harus dia bayar pajak akan kemana saja dia bebas karena melalui laut sehingga dalam penelian selanjutnya dia mempunyai permahaman di bidang militer dan di bidang teknis perkapalan sampai disitu jadi setelah di Amerika itu bagaimana membuat otak mereka mencari bahan-bahan disana kemudian bagaimana dia hidup dia kaca terus sehingga ekonomi dia itu mampu menjamin masa depan terus-terusan orang-orang disana sampai begitu besar dan mampu membanggakan kemiliteran mereka untuk bagaimana nanti pernah ikul kekuatan agar nanti dia bisa menjajah orang-orang Islam dan ini betul sekali dia sampai di Amerika dia terus mengkaji terus perkembangan terus sampai dia punya kekuatan politik ekonomi dan kekuatan militer dan bahkan menjajah negara-negara Islam dan dan catatan bahwa negara-negara yang paling mudah dijajah pertama negara-negara yang jauh dari kerajaan Usman kemudian yang paling pertama kali dijajah adalah daerah asal negara atau di daerah anak rumah India dan jauh dari kerajaan Usman dan jauh dari Turki jadi kerajaan punya kekuatan langsung dia itu mempunyai misi tiga catatan dia itu beri kuspel disamping dia terus melancarkan penjajahan mencari ekonomi baru mencari kekuatan baru dan juga ada misi menyeberkan agama-agama kewisian inilah suatu orang singkat kekuatan orang-orang keadaan dulu dalam penjelajah dia punya kekuatan baru dan mencari bayar sehingga sampai sekarang dia punya kekuatan penjajahan disini kalau kerja bisa beri selamat orang-orang yang beri kekuatan Terima kasih telah menonton